Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak orang yang Banyak juga orang Saudara saya Ada juga saudara saya Tergantung daerahnya Tentu ibu dan bapak tahu Kita bukan lagi ingin Memperolok-olok daerah saya dari mana Si ibu dari mana Memang kenyataannya begitu Belum lagi nanti Roknya jadi ra Bukan ngangudu juga Jangan ngalamin Jangan alamin Alhamdulillah bilang ngalamin Alhamdulillah jadi alhamdulillah Salah Tidak boleh merubah Tidak boleh merubah Bunyi Al-Quran Sesuai makhrajnya Sesuai huruf Tempat keluarnya A'udhu billahi minash syaitan Nir Nir rajim Ada seorang ibu Yang sampai sekarang Pinter baca Qurannya Sudah pinter Tapi gak bisa Shinnya ya Shin kecilnya Gak bisa ngebuka mulutnya Ini shinnya itu mulutnya dibuka lebar Kalau orang Sunda bilang Ada ayam Shin A'udhu billahi Ini hanya hadada ya Hanya hagede Ditulisnya nanti Robah dengan hadada Ini Ngeditnya Saya belum sempat Lupa terus ini A'udhu billahi minash syaitanir Nir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ini memudah ya Gak ada yang susah ya Cuman umumnya Rohnya jadi raja Jangan Bismillahirrahman Ya ro Bismillahirrahmanirrahim Alif Lammim Ini huruf-huruf mukotoah ya Huruf-huruf yang ada Pawatihuswar yang ada di awal surat Yang penampilnya begini Dan artinya Wallahu'alam Bissawab Hanya Allah yang tahu Apa artinya Dari ayat ini Maksudnya apa ya Hanya Allah yang maha tahu Cara bacanya Sesuai hurufnya ini Alif Ya alif tuh Alif Lam ini Lam Tulisan La Lam ya Lam Lam Mim Mim mati ketemu Mim Jadi ego Mimi disini Alif Lam Mim Tilka ayatul kitabil hakim Nih saya baca latinnya Ini gak ada yang susah ya disini Tilka ayatul kitabil hakim Hudau'i Hudau'i Nah ini ada 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 warna kuning Ingat ini metode warna Setiap yang warna hitam dibaca Apa adanya Kalau menemukan kuning berarti Gak dibaca kalau ini ada hitam ada kuning berarti yang dibaca yang hitamnya aja ini masuk rumusnya setiap tanwin bertemu huruf bertasdid tanwinnya baca satu ini baca satu hudau hudau warahmatal tuh ya tanwin ketemu tasdid tanwinnya baca satu warahmatal lil ketemu sukun nyamber lil muhsinin hadadaya nih hu saya sengaja tulisnya pakai H gede hudau wnya 2 wnya hudau hudau warah kalau latin-latin orang umumnya Quran itu rahmatan rohnya ditulisnya memang ada ada bentuk penulisannya kalau diatasnya ada garis atau ada apa bunyinya jadi O tapi saya gak mau susah lah gak mau sulit ya hidup ini udah sulit susah harus mikir lagi pokoknya ini tulisan latin sesuai bunyi ini roh ya roh aja ya hudau warah matal lil muhsinin belum ada yang susah ya susahnya saudara-saudara kita aja yang diseberang ya yang diseberang yang di Melayu rohnya jadi ra itu roh jangan rahmatal roh roh matal rahmatal lil muhsinin al-lazina yuqimuna sholata wa yu' neken wa yu' tapi nekennya lembut wa yu' tunas zakah tak marbutoh kalau dihentikan ini bunyinya jadi H kalau dibunyikan berhenti tapi kalau di tulisan ini tetap tak wa yu' tunas zakah wawnya kuning gak dibaca jangan jakawata ya wa yu' tunas zakah hatta wa hum coklat tuh ya kalau setiap coklat ditahan ini mimati ketemu baik pasyah fawi wa hum bil akhiratih hum yu' qinun kita coba baca latinnya ya ada yang masalah gak nih ada yang susah gak oh ini oh saudara saya yang di betawi yang 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 itu ya umumnya al-laji tapi yang pinter yang sudah belajar lain kalau orang Sunda seperti saya al-laji d-nya jadi jadi keras jadi kalau orang orang betawi terlalu rapuh al-laji kalau orang Sunda al-laji terlalu keras antara orang Sunda dan Jakarta dan betawi al-laji gitu ya umumnya ya tapi tidak semua jangan salah ya yang sudah belajar enggak sahabat saya juga enggak ya itu al-laji jangan al-laji jangan al-laji ini kesulitan pertama dal dal ini susah bagi orang-orang tertentu dal banyak yang dibaca dal d banyak yang dibaca j zai jangan al-laji jangan al-laji tapi al-laji al-lazina yuqimunas ini so ya ini orang-orang seberang Melayu shalat shalat ya al-lazina yuqimunas shalata wa yu neken wa yu tapi nekennya lembut ya wa yu tu nez zed ini zed ya wa yu wa yu tu nez zakah kalau dihentikan jakah tapi kalau ditulisin disini jakah ta ya ada ta nya disini ulang dari sini wa yu wa yu tu nez zakah ta ta nya dibaca ya kalau ditulisin ini kenapa ditulisnya zakah kalau dihentikan wa yu tu nez zakah ta wa hum mimati ketemu bak ini ada m nya bindeng setiap ada mim ditahan ini ketemu kebetulan mimnya ketemu bak jadi ada bindeng sedikit wa hum bil ah khih kh ah khir hati hum yu qinun khotu sebetulnya gak terlalu kotor ya saya saya keren diajarin dari kecil sama ustadzah khot jadi gitu padahal gak gitu-gitu amat khot 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 gitu ya jadi kayaknya gak puas kalau khot sama kop gak khot gak gitu gak puas gitu ya itu kebiasaan kekurangan saya itu kesalahannya ya jadi khot tidak-tidak tidak gitu banget gitu ya wahum bil akhiratihum yuqinun yuqinun ula'iqa ala hudam mirrabbihim wa ula'iqa humul muflihun kenapa Pak Ari kok ngajarinnya di bentak-bentak karena saya pengalaman ngajarin orang umur-umur umur-umur udah 40 tahun ke atas itu susah nyambernya humul 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 gitu ya banyak u-nya u-nya gak dibaca panjang ini bukan matobii makanya warnanya kuning kenapa wau ini bukan sebagai wau mat ini wau ini menandakan bahwa hamzah atau alif ini barisnya domah makanya diwarnai dengan kuning tidak menjadi mat tidak panjang ula'iqa ini a'in itu ya perwakilan koma itu a'in ala hudam mirrabbihim him wa'ula'iqa humul muflihun kemudian ada yang nanya Pak Ari metode supaya cepat pinter apa ya metode ini metode warna dan metode latin saya jamin siapapun yang bisa baca latin baca arab pasti bisa gitu ya dengan metode warna ini Pak Ari saya pengennya gak pake latin boleh nanti ada lagi nanti metode pertahap-tahap belajar pake huruf hija'iyah ya insyaallah ke depan di youtube saya yang lama sudah ada nanti ke depan saya akan bikin lagi yang barunya lagi biar ada ada revisi ya ayin jadi ang coklat tapi ditahan ya tapi ada bindeng ada ang asabillillahi bigoy 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 ilm ilm wakab isyarah apa itu wakab isyarah kita berhenti menghentikan bacaan ini sebelumnya ada huruf mati mimnya jadi mati jadi ada dua huruf mati bigoy ilm orang banyak yang salah bacanya bigoy il berarti mimnya gak dibaca dong salah itu perut saya bunyi terus kenapa lagi lap oh pari lagi jatuh cinta bukan lapar R nya itu saya banyak program nih pengen ini pengen metode artin pengen terjemah perkata pengen bahasa Arab pengen ini pengen otak saya jadi ken oh pari lagi head emang pari perempuan bukan head R nya kurang lagi keder tuh ya paham ya kurang R kurang R pengucapan salah makna salah arti Quran juga sama paham maksud saya jadi kita kalau ngucapin keder lapar harus eser komputer harus R nya ada nah Quran pun begitu jadi gak boleh bacanya bigoy il bigoy di ilm banyak imam-imam sholat itu salah baca wal asli wal as inal insana lapihus salah harusnya wal asar inal insana lapih khusar ada R nya di ujung ada R nya itu hak hurufnya bukan hanya bukan hanya salah membacanya salah artinya nanti ya itu fil art fil art gitu ya emang agak susah sih ngucapin wakuf isyara itu ya tambah tambah ini ya tambah n nya ya ini guna jadinya ya ini wakuf isyara ini sini alif lamsamsia nya jadi guna disini tambah n nya jadi tiga waminan 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 nasi man yash tari lah lah wal hadithi ini th ya banyak orang yang bacanya hadithi sin salah orang ditulisnya th ujung lidah ke ujung gigi lah wal hadithi liyudod ini banyak yang salah yudillah banyak kedal ini uddo tuh liyudillah diha liyudillah a a ini a a sabi lillahi bi r giha bilghairi ilmi wayat takhidah hu hadithi hu z z hu zu wa jangan hu jua banyak orang yang bacanya hu jua jangan dipaca j tapi z hu z hu zu wa ula ikalah hum a in a a azab jangan azab banyak orang yang baca coba dengerin tuh ya saudara-saudara kita azab azab jangan azab ada juga adab jangan jangan d jangan z tapi d z al al ya al al ula ikalah hum a in azab um mu in wa iza tuts tuts kayak piano tuts tuts naik kereta api tuts tuts eh bukan ya itu matut tuts tuts gitu ada tuts hames wa iza wa iza jangan wa iza jangan wa iza ya wa iza tuts la alaihi ayatuna wallamustakbiran ikhpa ya mustakbiran kaan kaannya huruf mati bertemu huruf bertahasid rumus catat ya setiap huruf mati bertemu huruf bertahasid huruf matinya orang dibaca atau setiap warna kuning warna kuningnya dilewat jadi dari sini kaal kaal yasmah 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 ka'anna fi udhunaihi waqro waqro fabashir hobi hu ada fabashir hu banyak yang gitu tuh pemula ya Kagok, kagok itu apa sih ya Jadi canggung gitu ya Gak boleh, itu kosar Kalau dibaca panjang nanti artinya lain Pembasyir hubia Hubia segera Segera Pembasyir hubia Alim Alim Kalau alim lain lagi artinya Ya ini alim, siksa yang pedih Kalau alim lain lagi artinya Ya maha mengetahui, alim Ini alim, ah alim Pedih ya, siksa Kita baca latinnya Wa idatuts Tuts gitu ya Kasih stabilo aja, kasih warna Ada beberapa, Pak Ari saya Mau dong itu tulisan Arab sama Latinnya Boleh ya, cuma nanti Tolong dibantu infaknya aja Karena jujur Ini saya juga nyuruh orang Selembar ini, ini 4 ribu Ada 5 ribu ya Cukup lumayan Eh gak 5 ribu ya Pertamanya ditulisin kecil dulu ini Di edit 5 ribu Terus Ada Arab sama ada Latinnya 5 ribu Jadi segini 10 ribu Berarti ya Gitu Cukup lumayan Mahal Tapi gak Gak mahal dibanding Dengan manfaat Gitu Kenapa saya sampaikan Seperti ini Siapa tahu Ada hamba Allah Yang memiliki hati Memiliki kebodolian Ya Allah Ternyata banyak teman Banyak sahabat saya Belum bisa baca Quran Dari situ saya juga berpikir Saya harus bikin metode Sehingga semua orang Bisa baca Quran Sekarang Bilang sama saya Kalau sudah dibuatkan Ada Arabnya Ada tulisan Arabnya Ada warnanya Ada Latinnya Katakan sama saya Ada orang yang belum Bisa juga Terlalu Kata Bang Haji Terlalu Insya Allah bisa lah ya Saya yakin bisa Gak bisa juga Dengerin aja Nyimak saja Ingat Membaca Quran itu Mendengarkannya saja Sudah dapat pahala Itu yang terpenting Konsentrasi Karena hidup di zaman sekarang Banyak setannya Dulu Saya kan produk-produk 76 berapa ya Gitu 82 Dulu Saya Setan saya itu Godaan saya itu Cuma televisi Itu pun TVRI Yang TV-nya itu Yang hitam putih Itu pun saya belum punya Kalau pengen nonton Itu harus nonton Sama tetangga Kadang-kadang lagi hujan Pintunya gak dibuka Karena Tetangga yang punya rumah Takut rumahnya kotor Sedih di luar Setannya itu Cuma TV Dan TV itu Baru ada Kalau gak salah Waktu itu setelah maghrib Jam 5 ya Baru ada siaran itu Dan itu pun nanti Pak Harto Ada kelompok capir Apa ya Itu jadi Jadi banyak Walaupun ada tontonan Tidak banyak setannya Saya biasanya Kalau lagi belajar Lagi apa Ya dengerin nasi Dengerin musik Malam-malam itu sambil belajar Gitu ya Memenemani kesendirian Lagi belajar-belajar Malam gitu kan Nah sekarang Setannya banyak Itu Televisi 24 jam Dan TV-nya bukan hanya TPRI TPRI aja Semua TV swasta Banyak Bahkan Saking banyaknya Televisi Aduh bener-bener ya TV banyak Gitu Handphone juga Apa yang gak ada Di handphone Jadi banyak Saya tanya Kenapa saya Sampaikan seperti ini Tolong Kalau ingin pinter Tekankan Ingatkan Yang sebaik-baiknya Mau belajar Dan tutup Telinganya Kok tutup Telinganya Iya salah satu Untuk konsentrasi Itu tutup Telinganya Saya pakai Headphone Airphone Yang ketelinganya Jadi Kiri-kanan Gak kedengeran Bahkan saya Ini di kamar Kayak di kamar Apa tuh ya Sekedap udara Gitu ya Kayak di Kayak di Aquarium Saya ini Seperti ini Ya Jadi saya Sampaikan Seperti ini Hanya tinggal Niat Ingin pinter Enggak Ingin masuk Surga Enggak Kok begitu Ya iyalah Ibu dan bapak Mau sholat Mau puasa Bacanya salah Dijamin Masuk neraka Pasti Sombong sekali Pasti Kecuali Ibu dan bapak Yang mau belajar Punya guru Enggak pinter juga Kan kita lagi belajar Itu ya Saya sampaikan Jadi tolong Konsentrasi belajarnya Saya jamin Minimal Dengan ngikutin Pelajaran ini Pahala Sudah di kantong Sudah dapat pahala Bukankah orang yang Mendengarkan bacaan Quran itu dapat pahala Nah Ini Tambah lagi Dengerin juga Sambil baca juga Sambil nulis juga Gitu ya Ini nanti Kalau ada yang Pengen Data-datanya Boleh lah Bantu sharing ya Jadi untuk Khamah Allah yang terketuk hati Bantu Bantu Masih banyak Karena Quran itu banyak Ada 30 juj Ada 114 surat Ada 666 ayat Nah Satu ayat itu Kadang-kadang Dua Tiga halaman Seperti ini Bayangin Berapa uang yang harus dikeluarin Tapi itu tidak seberapa Karena Allah Maha Kaya Dan hamba-hamba Allah yang terketuk hatinya Pasti mau membantu Karena Mandala ala khairin Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan Maka sama persis Seperti yang mengerjakannya Mau dong Ya Ibu dan Bapak membantu seperti ini Terus jutaan orang yang tertolong Dengan metode kita ini Buat siapa pahalanya Tentu buat ibu dan Bapak Saya juga pengen dong Pahalanya dapat Umur boleh berakhir 60 atau 70 tahun Atau berapalah Kita meninggalkan dunia ini Yang panah ini Tapi hidup Kekali akhirat nanti Walaupun saya sudah tiada Pahalanya insyaAllah Masih tetap ngalir Tetap ngalir Itu yang saya harapkan Karena Kalau anak Adam itu Wapat meninggal Putus semuanya Kecuali tiga halnya Gitu ya Sodakoh jariahnya Ilmu yang bermanfaat Anak yang soleh dan soleh Yang selalu mendoakan Kedua orang tuanya InsyaAllah Mudah-mudahan ya Kita punya Punya apa ya Ibarat depusito amal Terus dan terus mengalir Walaupun kita sudah tidak di dunia ini Wa idha tutla Wa idha tutla Tuh wa idha ya Dha Jangan wa ija Jangan wa idha Ida mata tangga saya ada Wa idha tutla Wa idha tutla Alayhi Ayatuna Wal Wal Walamustajbirang Rong Kenapa rong ini Tanu ini ketemu kap Mustajbirang Ka Ka Alam Ka Alam Yas Ma Ha Ka Alam Yas Ma Ha Ka An Kalau N gini ditahan ya Ini guna Guna itu cuman nun dan mim aja Yang guna ya Cuman hurufnya dua Nanti emang ada Ini guna Ini guna Ka An Nafi U U Biasa aja U tuh Ulu Bukan U U Ya ini Ini salah Oh ya bener Ini zal DJ ya Ada titiknya tuh Udhu Nay Udhu Nay H Udhu Udhu Coba dilatih Zal Itu susah ya Bagi pemula Susah Bagi yang terbiasa Enggak susah U U U Zunayhi Wak Ro Wak Ro Ini ya Matiwan Dua patah dibaca satu Jika dihentikan Dan jadi panjang Wak Ro Wak Ini kenapa merah Ini kol-kolah Wak Ada pantulannya Wak Ro Fabashir Fabashir Hubia Fabashir Hubia Ain Bi Azabin Bi Azabin Ini kurang N-nya ya Ini disini kurang N-nya Bi Azabin Alin Tambah N-nya disini Itulah namanya ya Ini ustadah Nisa yang yang bantu nulis ini Ya namanya manusia pasti ada kekurangannya ya Padahal ini juga udah saya koreksi ulang Ternyata mas N-nya kurang Disini tambah N ya Fabashir Hubia Azabin Alim Alim dengan Ain Alim Jannatun Alim 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 Kenapa sih Pak Ari kalau ngajarin Ain Karena Kesusahan saya disini Alim Ya Susah Ya Ingat N-nya double Tiga Triple Bukan double lagi disini Karena guna Innal Innal Alim wa'amilu salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha mau ya jannatun na'im surga yang ada kenikmatan dan kita kekali dalamnya Allah disediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya surga itu seluas langit dan bumi kebayang ya luasnya bumi saya belum tahu itu yang namanya Amerika walaupun saya sudah online ke Jepang ke Saudi Arab Saudi udah ya ke Inggris belum itu kebayang enggak luasnya surga itu seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dan jangan salah jangan sombong ya orang yang beribadah itu enggak ada apa-apanya kalau ingin surga enggak bisa jadi kita ibadah-ibadah aja karena Allah jadi kita masuk surga itu memang karena kita tunduk dan patuh kepada Allah beriman kepada Allah benar amal soleh dan yang terpenting adalah ridho nya Allah maka oleh sebab itu cari-cari sebanyak-banyak ridhoan Allah berbanyak istighfar berbanyak Subhanallah berbanyak sholawat ya maafin saya ya itu kekurangan saya karena saya diajarin sama pak guru saya khuatu gitu kotor padahal orang Arab nggak pernah kotor coba dengerin orang Arab ya nggak kotor-kotor amat gitu hoho saya rasa-rasanya nggak puas kalau nggak kotor khuatu ya tapi kiai-kiai saya juga banyaknya begitu ya jadi khuatu kayak gitu khalidina fiha wa 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 tu a-in wa do Allah hi hi-nya pendek wa 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 do Allah hi haqqa wa huwal wa hu hadada wa huwal a'in wa zihiat Nah ini, walaupun Latin bisa baca Quran, bisa bacanya, belum tentu benar bunyinya. Makanya maaf maaf ya, kalau saya mengajari ibu dan bapak bukan berarti saya sombong, tapi ingin bunyinya sama gitu loh, bunyinya sama. Saya yakin ibu dan bapak lebih pandai. Saya seperti mengajarkan berenang pada ikan ya, ibu dan bapak sudah lebih pinter, saya jujur aja, pakai Latin baru sekarang-sekarang ini, karena saya ada kewajiban untuk mengingatkan, untuk mengajak ibu dan bapak, yang penting baca Quran, pakai baca apa aja, pakai tulisan Arab boleh, pakai Latin boleh, cuman memang lebih afdal pakai tulisan Arab. Nah nanti sambil lalu kita belajar ya, tulisan Arabnya, huruf hija'iyahnya. Ini ya. Kenapa panjang ini mantau bi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi ma'adha hadir bisyukun. Al-Fatihah. 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 Sampai jumpa 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 Semoga Allah mengganti Berlipat ganda Karena tahu Orang yang membantu program ini Ini banyak Menyelamatkan jutaan orang Coba bayangkan Youtube ini kalau ada Terus Terus pahalanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih